Intro Halo, selamat datang dan selamat bergabung di kelas teori media dan jurnalistik Hari ini saya Nunik Maharangi akan menemani teman-teman untuk membahas tema media sebagai bagian dari industri budaya Nah sebelum kita membahas tentang apa itu industri budaya Kita akan mulai dari pengertian budaya itu sendiri Apa sih budaya? Budaya itu sebetulnya adalah cara kita mengekspresikan diri kita melalui berbagai sarana Atau kalau katakan cara ingat, budaya itu adalah hasil, cipta, rasa, dan karsa manusia Jadi segala sesuatu yang kita gunakan sebagai alat ekspresi diri kita itu adalah bagian dari budaya Nah budaya itu sebetulnya adalah bagian dari cara masyarakat untuk berkomunikasi Dimana melalui sistem simbol yang disusun atau disepakati oleh seluruh anggota masyarakatnya Kemudian kita akan mencoba mengekspresikan makna, pesan melalui simbol-simbol tersebut Nah dalam proses pertukaran simbol tersebut sebetulnya pada akhirnya bisa bermuara pada proses produksi budaya Kemudian di dalamnya terjadi proses yang namanya interpretasi dan juga adopsi nilai-nilai Melalui berbagai produk budaya Contohnya adalah melalui misalnya cerita rakyat misalnya seperti itu Atau kalau sekarang Anda nggak pernah dengar cerita rakyat Cerita rakyat itu apa sih? Sebenarnya yang paling sering kita konsumsi sehari-hari adalah misalnya film Kemudian lagu-lagu musik yang kita dengarkan gitu ya Itu semua sebetulnya adalah bagian dari hasil budaya atau karya budaya Nah dalam materi media sebagai industri budaya Teman-teman tidak akan pernah bisa lepas dari paper yang dipublis atau dipublikasikan oleh Theodor Adorno dan juga oleh Horheimer Judulnya yang paling klasik itu adalah The Culture Industry Enlightenment as Mass Deception Jadi intinya dalam papernya itu Adorno dan Horheimer sama-sama ingin memperingatkan kita semua Bahwa melalui industri budaya sebetulnya kita ini sedang dimanipulasi Seperti apa manipulasinya? Kita bahas lebih lanjut Paper yang disusun oleh Adorno dan Horheimer ini sebetulnya ditulis pada tahun 1944 Dimana pada saat itu setelah perang dunia Praktik-praktik propaganda itu menjadi suatu hal yang sangat powerful Suatu hal yang sangat berhasil untuk mempengaruhi banyak orang Melalui berbagai produk budaya Film, poster-poster, musik Itu adalah produk-produk budaya yang kemudian dimanfaatkan dalam perang dunia dan pasca perang dunia Untuk kemudian mempengaruhi sebanyak mungkin orang melalui praktik-praktik propagandanya Nah Adorno dan Horheimer ini adalah dua orang yang dianggap paling otoritatif ya Ketika bicara tentang culture-industri Terutama karena mereka punya latar belakang estetik dan filosofis yang sangat mumpuni Begitu ya Nah melalui popular culture atau budaya populer begitu ya Seperti film, radio, magazines ya Kalau zaman dulu ada magazinesnya itu yang seperti kita apa namanya secara fisik Tapi kalau sekarang mungkin kita semuanya sudah serba digital gitu ya Nah menurut Adorno dan Horheimer Produk-produk budaya populer tersebut sudah menggantikan gereja Nah karena ini latarnya adalah pada enlightenment ya Atau masa pencerahan, renesans kalau di Eropa Maka dia mengatakan bahwa popular culture itu sudah menggantikan peran gereja Untuk mempengaruhi atau kemudian mendikte banyak orang Tentang apa sih yang dianggap sebagai sesuatu yang layak untuk diamini Atau layak untuk diadopsi dalam kehidupan masyarakat banyak gitu ya Nah culture-industri itu sebetulnya adalah sebuah istilah Yang dikeluarkan oleh Adorno setelah dia mempublish paper yang kedua Yang culture-industri reconsidered Pada paper yang pertama ini dia tidak menyebutnya sebagai culture-industri awalnya Dia menyebutnya sebagai mass culture Tapi yang akan kita gunakan sekarang adalah istilah culture-industri Dimana culture-industri itu mereverse pada set of corporations that produce culture Jadi dimana produksi budaya itu dianggap seperti produksi pabrik pada umumnya Ada assembly line-nya, ada conveyor belt-nya Dimulai dari titik A, kemudian ke titik B, kemudian ke titik C, dan seterusnya Dan ini menurut Adorno dan juga Horheimer adalah suatu hal yang perlu kita amati bersama Karena dampaknya kemudian akan sangat panjang Nah dalam paper yang kedua itu yang culture-industri reconsidered Menurut Adorno culture itu tidak lagi semata-mata diciptakan oleh massa Kalau dalam definisi sebelumnya culture atau budaya itu adalah hasil negosiasi bersama Hasil konsensus bersama seluruh anggota kelompok masyarakat Nah dalam definisi culture-industri yang disampaikan oleh Adorno Dia mengatakan bahwa budaya itu bukan lagi hasil konsensus bersama sekarang ini Tapi budaya itu adalah hasil bentukan dari si pemilik alat produksi budaya Dimana kemudian terjadi proses defroding Katanya defroding itu semacam manipulasi Mungkin bukan penipuan ya tapi semacam proses manipulasi Membohongi ya gitu ya Membohongi masyarakat melalui produk-produk budaya Dan kemudian itu adalah bagian yang sangat penting dari sebuah sistem produksi Nah dalam culture-industri seperti industri pada umumnya Kalau dalam industri pada umumnya itu kan pasti punya komoditas Barang yang kemudian dihasilkan untuk kemudian dijual Nah kalau dalam industri otomotif misalnya Maka komoditasnya adalah kendaraan yang dihasilkan Sementara kalau dalam culture-industri apa komoditasnya Komoditasnya adalah tentu saja hasil-hasil atau karya budaya Seperti misalnya film gitu ya Siaran radio begitu Atau kemudian foto ya bahkan foto sekalipun Poster-poster itu adalah juga sebetulnya bentuk dari komoditas yang dijual dalam industri budaya Nah namun kemudian ada hal yang diamati oleh Adorno Bahwa menurutnya dalam industri budaya Komoditasnya itu sebetulnya adalah hasil fusion gitu ya Hasil campur aduk antara high art sama low art katanya Adorno ini latar belakangnya adalah pemusik ya Dia belajar musik secara serius Karena awalnya memang dia punya cita-cita ingin menjadi musisi terkenal gitu Sehingga dia sangat mahir memainkan piano gitu ya Dan dia memang memiliki otoritas di bidang musik Karena itu dia menyebutnya orang yang belajar serius mengenai musik atau seni lah pada umumnya Itu disebut high art Sementara low art itu adalah hasil karya yang dihasilkan tanpa harus belajar susah-susah Begitu ya kira-kira Nah dia mengatakan bahwa dalam industri budaya yang dilakukan sebenarnya bukan menghasilkan karya baru Tapi hanya semacam match up gitu kalau bahasa kita sekarang ya Semacam campuran antara high art dan low art untuk kemudian dipasarkan kepada banyak orang Dan hasilnya atau karya budayanya itu memang didesain secara spesifik untuk dikonsumsi oleh massa Dimana kemudian untuk bisa dikonsumsi oleh massa sebanyak mungkin orang tentu saja harus didesain, diproduksi secara serius Begitu ya sama misalnya seperti anda mendengarkan musik BTS Ketika musiknya atau lagunya dilemparkan ke pasar begitu kan dan menjadi hits begitu ya Apakah kemudian musiknya itu diproduksi dengan apa namanya sembarangan Hanya match up dari high art dengan low art Tentu tidak teman-teman Karena memang dia diproduksi secara hati-hati secara serius ya Yang bisa mengakomodir selera dari para konsumen high art dan juga low art begitu ya Dan menghasilkan sebuah genre baru begitu Dan tentu kalau teman-teman disini ada yang apa namanya anggotanya army gitu ya Maka biasanya udah tau ya bagaimana kemudian dalam menghasilkan sebuah karya Mereka bekerja sangat keras begitu ya Mulai dari proses penyusunan lagu, pemilihan suaranya seperti apa begitu ya Kombinasi musiknya bagaimana dan seterusnya Sehingga koreografi dan marketingnya Sehingga kita bisa melihat proses produksi yang cukup kompleks dalamnya Untuk menggambarkan bagaimana industri musik Korea itu Bekerja dengan sangat keras begitu ya Untuk menghasilkan karya budaya populer yang bisa diterima oleh sebanyak mungkin orang Nah kemudian masyarakat menggunakan media untuk memastikan Atau kemudian meyakinkan orang lain bahwa kita tuh perlu mendengarkan musiknya BTS Kita tuh perlu dengerin musiknya Junko gitu ya Nah kemudian kita digombardir oleh pesan yang sama berulang-ulang Kalaupun saya nggak tahu siapa itu Junko, saya nggak tahu siapa itu V, saya nggak tahu siapa itu RM Tapi gara-gara saya menggunakan media sosial lama-lama saya tahu siapa mereka Karena saya terus-menerus dibombardi oleh feed gitu ya Atau berita yang sama di akun media sosial saya Dan itu adalah cara industri budaya bekerja Nah yang Adorno ingatkan bahwa industri budaya itu bukan hanya diproduksi secara cermat Tapi juga dia memiliki tujuan lain Dia merupakan sebuah alat kontrol Di mana hasil karya dari industri budaya itu Sengaja dibuat untuk memperkuat atau reinforce entertainment industry Dalam rangka membuat profit atau memberikan benefit yang sebesar-besarnya untuk pemilik modal Kemudian production methods analog juga dengan pabrik-pabrik atau industri yang lain gitu ya Hasilnya itu harus bisa diproduksi secara massal Untuk kemudian bisa dipasarkan dalam kuantitas yang banyak Dan melalui industri budaya ini masyarakat itu sebetulnya tidak lagi dianggap sebagai individu Tapi sebagai massa It's a number yang bisa dimanipulasi oleh para pemilik modal Dan juga tentu saja ada peran serta pemerintah di dalamnya Dan dalam praktik industri budaya ini terjadilah yang namanya monopoli Di mana kemudian segala sesuatu itu akhirnya seperti identik gitu ya Kenapa identik? Misalnya kita bisa melihat bagaimana adanya dominasi teknologi Atau dominasi platform tertentu Berapa banyak sih startup yang kemudian mencoba membuat aplikasi media sosial Tapi kemudian yang survive mungkin hanya beberapa Dan dari yang survive beberapa itu kita bisa melihat ya siapa yang bermain di belakangnya Atau para pemilik modalnya seperti itu Dan kemudian kita juga melihat bagaimana ada kesamaan konten across platform Mau kita aksesnya dari Youtube, mau kita aksesnya dari kanal berita Mau kita lihatnya misalnya dari lain gitu yang sudah curated Kontennya sama-sama aja gitu Karena kemudian ada similar atau segala sesuatu itu kemudian hasilnya identik di berbagai platform Sehingga culture tadi juga disembawahi tidak lagi menjadi sesuatu yang dihasilkan bersama Begitu ya tapi merupakan sebuah hasil dikte gitu ya Selera yang didikte oleh para pemilik modal Dan produknya adalah produk bisnis sebetulnya akhirnya teman-teman Bukanlah lagi merupakan art Dan untuk memaintain atau memelihara kekuasaannya Para pemilik modal dan juga orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan Itu biasanya juga akan memanfaatkan teknologi digital Kemudian berbagai teknologi komunikasi yang lainnya Untuk melanggangkan kekuasaannya melalui berbagai artefak budaya yang dihasilkannya Nah dalam culture industry atau industri budaya Ada yang namanya circle of manipulation Dimana melalui produk-produk budaya itu Kita itu seperti diiming-imingi gitu ya Ini loh yang kamu inginkan Kamu mimpi pengen ini kan gitu ya Kita diberi berbagai mimpi melalui produk budaya Yang kemudian karena kita ingin mencapainya Maka kemudian kita mengikuti hal yang kemudian kita konsumsi di media sosial Atau kemudian di berbagai media gitu ya Nah contohnya yang paling gampang ketika kita melihat Berbagai TV drama misalnya Ada produk placement gitu kan ya Yang seringkali subtle gitu ya Atau sangat apa namanya Tidak mencolok begitu Tapi ada juga yang terang-terangan ya Terlihat bahwa itu sedang mengiklan gitu ya Ada sebuah adegan yang sengaja dibuat untuk mengiklankan produk tertentu Dan kita sebagai penontonnya sudah tahu bahwa itu sebetulnya iklan Tapi ternyata kita tidak bisa memungkiri gitu ya Bahwa oh ternyata kayaknya kopinya enak ya gitu Saya juga jadi pengen nyobain deh Misalnya seperti itu Oh ternyata ramen merk itu enak gitu Jadi saya pengen cobain misalnya seperti itu Jadi melalui produk budaya itu Kita jadi punya selera yang seragam Kemudian ada juga standarisasi Dimana kemudian selera kita itu seperti Jadi standar gitu Jadi mirip-mirip dengan teman-teman yang lain Begitu ya Kenapa? Karena tadi kita disauh dibombardir hal yang sama Sehingga seolah-olah kita merasa Kita itu punya tujuan yang sama Atau kita punya kebutuhan yang sama Dan akhirnya selera kita pun menjadi mirip Dan ada istilah yang disampaikan oleh Adorno Yang namanya sedo individualisasi Atau individualisasi semu Dimana seolah-olah kita punya banyak pilihan Padahal tidak Contohnya misalnya teman-teman nih Sekarang lagi pada tren sepatu Air Force Air Force One gitu ya Sepertinya lagi kita diberikan banyak pilihan Karena kemudian banyak Variasi ya Warna, kombinasi warna Kombinasi penempatan Suhusnya Ada yang kerjasama Sama Travis misalnya gitu ya Sehingga desainnya juga berbeda Tapi sebenarnya perbedaan itu kan sangat kecil gitu ya Sebetulnya semuanya itu masih adalah bentuk desainnya Desain Air Force One Jadi kita tuh dibikin seolah-olah kita ini punya selera individu Padahal selera individu kita itu adalah selera yang semu Nah tentu saja ada kritik ya terhadap teori yang disampaikan oleh Adorno dan Horheimer tentang Culture Industry Yang pertama dituding sebagai elitism Karena tadi membandingkan high art dan low art Kemudian dianggap mereka itu mengabaikan selera publik Dianggap kemudian mengabaikan kemampuan audience ya Untuk kemudian memilah sendiri Konten apa yang ingin dia nikmati Dan juga tudingan bahwa Adorno dan Horheimer melakukan oversimplification Atau penyederhanaan yang berlebihan ya Terhadap proses produksi budaya Nah dari situ teman-teman Saya ingin menutup sesi kita hari ini Dengan memberikan semacam ini ya Bahan refleksi Pernah nggak teman-teman Ketika teman-teman sedang bersama teman-teman Terus kalian merasa harus mempertahankan Merasa harus membela selera kalian Dan menertawakan selera teman kalian Nah Kalau pernah terjadi misalnya Coba kalian ingat lagi Apa yang disampaikan oleh Adorno dan Horheimer Dalam Culture Industry ini Apakah menurut teman-teman Argumen yang disampaikan oleh Adorno dan Horheimer ini Valid? Relevant? Oke Terima kasih teman-teman Sampai jumpa di materi berikutnya Sampai jumpa di materi berikutnya Dari kami Berikutnya